Balik lagi di channel Fryer ID Nah mas, kali ini kita mau masak apa nih mas? Oke mas, kali ini kita mau masak fried chicken pakai resep simple yang lagi viral di youtube mas Wih, kayaknya enak banget nih mas ya Iya, semoga aja ya mas ya Oke, biar gak lama kita langsung mulai aja mas Oke mas, apa nih yang pertama mas? Nah, pertama nih kita potong daging ayamnya Ini disini kita pakai daging ayam atau ayam berukuran 1 kilo Kita potong jadi 9 bagian mas Tapi ini potongannya bebas kan mas ya, sesuai selera kan? Iya, bener banget mas Nah, potongannya itu bisa disesuaikan dengan ukuran standar dari fried chicken yang mau kamu jual Setelah itu, kita siapin bumbu marinasinya nih mas Oke mas, bumbunya apa aja nih mas? Nah, disini kita pakai bumbu yang simple ya mas Pertama ada susu, gula, garam, dan cuka Nah, semua ini kita aduk sampai rata Kalau sudah rata, kita masukin ayamnya mas Oh, ini proses marinasi mas ya? Butuh berapa lama nih mas? Proses marinasinya ini bisa makan waktu 8-12 jam Sebenernya sih bisa cepet banget mas Kalau pakai mesin marinasi ekspres 15 kg daging itu bisa dimarinasi cuma dengan waktu 30 menit aja mas Oh, itu karena pakai sistem vakum kan mas ya? Ya, bener banget mas Nah, ini ayamnya sudah selesai kita marinasi Kita siapin bumbu-bumbu buat tepung kulitnya aja mas Wih, banyak banget mas ya jenis bumbunya Iya mas, bumbunya emang banyak Tapi ini simple kok mas Nah, selain tepung terigu Disini kita ada bubuk ketumbar Cabai, bawang putih Oregano, bubuk cengkeh Bubuk jinten, bubuk jahe Lada hitam, lada putih Garam halus, dan baking powder Setelah itu kita campur semua sampai rata mas Nah, setelah ini apa lagi nih mas? Nah, setelah ini kita pindahkan tepungnya ke meja dusting Nah, meja ini emang dibuat atau disetting khusus untuk melakukan penepungan terutama pada ayam fried chicken Meja ini terbuat dari stainless steel dan sudah dilengkapi dengan tempat bumbu cair juga mas Jadi, kalau mau dapur fried chickennya itu terlihat lebih bersih, lebih simple Bisa banget pakai meja ini mas Oh, ini yang namanya proses penepungan itu mas ya? Berarti untuk yang sudah produksinya lumayan banyak, sangat dianjurkan kan mas pakai meja ini? Bener banget mas, karena meja ini punya kapasitas 35 kg tepung dan 20 liter untuk bumbunya mas Nah, sekarang disini kita pakai 2 kali penepungan ya mas ya Dan jangan lupa ayamnya ditepuk-tepuk dulu nih mas Biar tepungnya nggak terlalu banyak yang rontok ketika digoreng Wah, nih udah mulai proses goreng nih mas Iya mas, ini kita goreng pakai kompor deep fryer namanya mas Kapasitasnya 30 liter minyak, sistem pengapiannya sudah otomatis Biasanya sih ini emang yang standar dipakai untuk dapur usaha fried chicken Dan kalau pakai kompor ini udah nggak perlu mikirin nanti luarnya mateng, dalamnya mentah Ini pakai gas apa listrik mas? Untuk bahan bakar kompor ini tetap pakai gas mas Listriknya itu cuma dipakai untuk menjalankan fungsi panel-panelnya saja, yaitu sistem otomatis Oh iya, kompor ini juga udah dilengkapi dengan mode baterai ya Jadi kalau mati listrik, nggak usah khawatir sistem otomatisnya nanti nggak bisa dipakai Tetap bisa dipakai pakai tenaga baterai Wih, canggih juga mas ya Iya dong Sekarang kita tes nih hasilnya nih, kita potong langsung ya Nah, tuh mas Juicy juga mas ya Nah, betul banget mas Ini memang harusnya kalau ayam fried chicken memang harusnya luarnya renyah, dalamnya juicy Oke mas, setelah masak nih mas, gimana kesimpulan dengan resep ini mas menurutmu? Ternyata rasanya enak juga mas Masuk ini mas buat usaha Mantap mas ya Mantap mas Buat perhatian juga ya, warmer itu harus dihidupkan 15-20 menit sebelum ayam dimasukkan Dan ayamnya ini setelah matang gini harus ditiriskan dulu sampai minyaknya tidak terlalu banyak dan suhunya juga sudah rendah Fungsinya agar sensor suhunya berjalan dengan baik Oh gitu mas ya Iya mas Nah, ini setelah ditiriskan, kita masukkan ayamnya ke etalase warmernya mas Ini suhunya kita setting di angka 80-90 derajat celcius ya Untuk etalase warmer ini, pemakaian listriknya berapa nih mas? Nah, untuk konsumsi listrik ini, nggak usah khawatir mas Ini tetap hemat listrik kok mas, karena cuma 350 watt aja dibanding merek lain yang konsumsinya itu minimal 1000 watt mas Dan ini kita sudah pakai elemen heater, bukan pakai lampu lagi Terus kalau mau pesen, kemana nih mas? Nah, untuk pemesanan gampang banget, langsung aja hubungi konsultan dari Friar ID di nomor 0811 252 230 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!